Sidang secara aklamasi kita sudah tetapkan Bapak Alex Kua sebagai ketua terpilih untuk periode 2024-2028. Untuk itu, acara selanjutnya yaitu acara pengukuhan dan pelantikan dan pengukuhan. Selanjutnya, kami persilakan Bapak Rofik, Pak Amat Rofik dan Pak CM bisa mengambil ke depan di video. Terima kasih kita beri aplausi merah buat pimpinan sidang kita. Bapak Zed Hai dan Bapak Mamungano dan Pak Rudol Dufrentes yang sudah memimpin sidang dan terpilihnya ketua. Kita lanjut Bapak Ibu ke acara selanjutnya. Pelantikan Ketua IKPLN daerah Papua dan Pembuatan Barat terpilih oleh Ketua Umum IKPLN Besat atau yang memilih oleh Pak Amat Rofik. Dan nanti akan dilegitakan pengukuhan Ketua IKPLN daerah Papua Barat oleh Pak GM untuk wilayah Papua dan Pembuatan Barat. Sekaligus dari dalam hal ini. Berita acara pelantikan Ketua IKPLN daerah Papua dan Papua Barat, masa bakti 2024-2028. Nomor 001.ba-IKPLN-D.b2b-2-2024 Sehubungan dengan telah terpilihnya Ketua IKPLN daerah Papua dan Papua Barat, masa bakti 2024-2028, Saudara Alekwa, pada hari ini, Senin tanggal 26 bulan Februari tahun 2024, pukul 10 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia bagian timur, bertempat di Aula Kedung Transformasi Kantor PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Kami, pengurus IKPLN Pusat, mengesahkan dan melantik Saudara Alekwa sebagai Ketua IKPLN daerah Papua dan Papua Barat, masa bakti 2024-2028. Demikian pengesahan dan pelantikan ini agar Ketua pengurus IKPLN daerah Papua dan Papua Barat, masa bakti 2024-2028, dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKPLN tahun 2021. Yang melantik pengurus IKPLN Pusat, Ahmad Rofik, Ketua II. Saya beri plus Bapak-Ibu untuk melantikan oleh Bapak Ahmad Rofik, silakan ditandatangani Pak lanjutkan. Kita beri plus sekali lagi Bapak-Ibu, buat Ketua yang sudah dilantik oleh Ketua II KPLN Pusat, Selanjutnya, acara pengukuhan Ketua IKPLN daerah Papua dan Papua Barat, oleh Pak Jemunit-Unduk wilayah Papua dan Barat, sekaligus menganjutkan dengan tanda tangan. Bismillahirrohmanirrohim. Berita acara pengukuhan Ketua IKPLN daerah Papua dan Papua Barat, Masa Bakti, tahun 2024-2028, Nomor 002 BA IKPLN D-P2B-2 2024. Dengan telah dilantiknya Ketua IKPLN daerah Papua dan Papua Barat, Masa Bakti 2024-2028, oleh Ketua II Ketua IKPLN Pusat, maka pada hari ini, Senin, tanggal 26 bulan Februari tahun 2024, bertempat di Aula Gedung PLN Transformasi Kantor PT PLN Persiru Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Kami, General Manager PT PLN Persiru Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, selaku Pembina IKPLN daerah Papua dan Papua Barat, mengukuhkan Saudara Alekwa sebagai Ketua IKPLN daerah Papua dan Papua Barat, Masa Bakti 2024-2028. Dengan pengukuhan ini, agar Saudara Ketua dapat melaksanakan tugas-tugas dan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan AD ART IKPLN tahun 2021, yang mengukuhkan PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Budi Ono, General Manager selaku Pembina IKPLN daerah Papua dan Papua Barat. Dilanjutkan di tanda tangan nih oleh kedua bulan pihak. Sekali lagi yang meriah buat ketua terpilih kita yang sudah dikukuhkan oleh General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Bapak Budi Ono. Baik Bapak Ibu, kami persilakan kembali duduk. Saya persilakan untuk ketua terpilih beserta Pak GM dan Pak Amatrofik kembali duduk di podium utama untuk memberikan sambutan penutup dan kita akan mendengarkan sambutan ketua terpilih IKPLN darah Papua dan Papua Barat Barat, prioritas 2024-2028 pada Bapak Alex Kua, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih percayaan diberikan kepada kami di siang hari ini yang kami hormati, Ketua IKPLN Pusat dalam hal ini diwakili oleh Ketua II IKPLN Pusat, izin kami sebut nama Bapak Amatrofik dan rombongan dan kami hormati dan kami banggakan Bapak Jenderal Manager Judit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat beserta dengan jajaran izin kami sebut Bapak Budi Ono dan kami hormati Ketua IKPLN Daerah Papua-Papua Barat sahabat saya Bapak Suarmanto yang kami hormati Rekan-Rekan Ketua Panitia Sida yang telah bekerja sehingga acara ini diwakili oleh Ketua IKPLN Daerah Papua-Papua Barat yang kami hormati pula dan kami banggakan di saat ini Pertama-tama kita panjangkan puji syukur keajaran Tuhan Yang Maha Puasa karena atas kasih karunnya dan rahmatnya kita boleh ada sampai dengan saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita sekalian Pertama-tama saya ada beberapa catatan yang mungkin saya sampaikan kepada kita di siang hari ini yang pertama adalah yang pertama adalah menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan dari teman-teman IKPLN, anggota IKPLN yang ditinduk wilayah Papua dan Papua Barat yang masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk melaksanakan tugas seperti kita ketahui bahwa dalam suatu organisasi sehebat apapun ketuanya tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan dari anggota-anggotanya untuk itu apabila bapak-bapak atau ibu-ibu yang nantinya kami tunjuk dan kami pilih untuk bergabung sama-sama di kepengurusan mohon dukungan dan mari kita bekerja sama-sama karena seperti kita lihat bahwa satu lidi itu kalau cuma satu segera mudah dipatahkan tetapi ketika dia menjadi satu rumput batang lidi itu akan menjadi lebih kuat nah jadi saya harapkan teman-teman dari para pensiunan apapun akarya apabila di dilibatkan dalam pengurusan agar mari kita sama-sama bekerja untuk IKPL Papua ini yang kedua adalah mohon dukungan dari general manager dalam hal ini general manager unit indok milih Papua dan Papua Barat ini kami simut Bapak Budiono karena kedepan ini kan kami akan banyak melakukan tugas-tugas baik dalam kepengurusan IKPLN cabang yang masih belum terbentuk memang sudah kami bentuk tetapi belum dibuatkan surat keputusannya nah itu akan kami buat berkeputusan mungkin kita akan minta diposilitasi dilakukan pelantikan secara online atau offline nanti kita akan sering berguna sendiri dengan Bapak untuk itu kami akan minta kepada Bapak kami akan sering menganggup Bapak untuk menyelesaikan tugas-tugas yang selama ini belum kita selesaikan yang ketiga kepada sahabat saya Pak Swarmanto yang selama ini telah sama-sama dengan kami melaksanakan tugas yang secara organisasi itu harus berjalan 2016 sampai dengan 2020 tetapi selama ini sudah berjalan sampai dengan 2024 segala suka dan duka telah kami alami bersama dalam mengurus IKPLN ini dimana kami sering dimarahin juga oleh para pensiunan karena tidak tahu bahwa kita urus ini cuma sosial saja kita membantu ya kita telpon ke sana sini kita memberi bantuan, dukungan koordinasi sampai dengan IKPLN Pusat juga di DPPLN untuk mengurus segala fasilitas bagi mereka yang berikut ini adalah mohon dukungan dari IKPLN Pusat baik itu bersifat administratif maupun juga manajerial sehingga kami dapat menyesalkan tugas ini dengan baik untuk melayani semua para pensiunan yang ada di Lehe Popo dan Popo Barat ini sebagaimana kita lihat ada rumah dari IKPLN saat hari ulang tahun yang ke-23 23 tahun untuk meningkatkan kualitas jasmani rohani dan organisasi nah ini bisa terwujud apabila kami didukung oleh semua atau empat pilar ini ini saja yang mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan ini saya tidak punya pantun akhir kata tiada gaduh yang terletak mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan baik itu sikap tutur kata tindakan selama kami berinteraksi dengan Bapak Bu sekalian Shalom semoga niat baik kita menjadi doi oleh Tuhan yang Maha Kuasa terpaksa harus pantun juga Pak Pulau Papua banyak jendrawasi berkecau riu menjelang pagi cukup sekian dan terima kasih semoga esok berjumpa lagi Wabilahi Taufi Mualidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom kita beri kebutangan yang meriah buat ketua kita yang terpilih Bapak Alex Kua yang sedang memberikan sambutan ketua terpilih kita melanjutkan secara selanjutnya sambutan penutup dari Ketua Umumika Pelensut atau Umokili Ketua Nua Bapak Ahmad Rufi pada beliau kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom pada hari ini kita sama-sama berbahagia pada hari ini karena kita menjadi saksi atas pemindahan ketua yang baru periode yang baru 2024-2028 Pak Alekwa selamat buat Pak Alekwa dan saya sangat yakin karena hari ini kita sama-sama juga jadi saksi bahwa pemilihannya itu dengan suara bulat penuh aklamasi jadi kesuksesannya itu tidak datang sendiri tidak bisa bekerja sendiri dengan Pak Alek didukung oleh semua IKPLN cabang ada tiga ya Pak dengan 15 anggotanya ada tiga cabang jadi lima cabang ada lima cabang jadi artinya dukungan cabang juga akan memegang peran yang sangat positif untuk suksesnya kerja IKPLN daerah Papua dan Papua Barat ini sudah modal dasar yang sangat baik buat Pak Alekwa dan periode yang lalu sudah Pak Alekwa juga ikut di dalamnya sehingga periode yang lalu sudah baik diambil yang baik-baiknya yang kurang nanti diperbaiki dan ditingkatkan demi apa tentunya demi menjaga kejahatan para anggotanya para pura karya di PLN dan hari ini juga saya merasa sangat senang dan bersyukur sekali karena dukungan dari pembina dalam hal ini GM wilayah Papua dan Papua Barat itu luar biasa sekali saya pikir ini perlu dimanfaatkan dengan sangat positif Pak Alek ya dukungan ini itulah salah satu wujud nyata dari program PLN Incorporated jadi harapkan ke depan tentunya tidak lagi kita hanya bergantung kepada MP yang kita terima bulanan dan diharapkan juga ada satu hal positif lainnya dengan masih mengkaryakan para punak karya yang semangat yang masih ingin tetap berkarya berperan dalam dukungan dalam mensubstiskan program politika nasional sekali lagi selamat Pak mudah-mudahan lebih sukses dan terakhir tentunya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Suhar Manto beserta jajaran periode yang masa kerja periode periode 2016 sampai 2024 itu luar biasa jadi periode yang sangat lama sekali dan kami juga melihat sudah dilaksanakan dengan sangat baik terima kasih Bapak dan semua jajaran pengurus semoga apa yang telah Bapak lakukan selama masa kepengurusan itu dicatat sebagai amalan kebaikan karena memang tidak ada gaji jadi amalan kebaikan dan tentunya dengan Bapak yang lakukan yang memberikan banyak manfaat memperjuangkan hak-hak para purna karya itu itu jadi doa buat Bapak dan keluarga dan buat pengurus juga baik izin penutup bacakan pantun kalau Tuhan kejaya pura jangan lupa beli buah matua meskipun kita sudah purna karya semangat berkarya tetap terjaga ini penutup satu lagi Bapak mohon izin Petani tanam padi di sawah padi ditanam banyak yang mati walaupun kita sudah lama berpisah namun kenangan bersama selalu di hati terima kasih bapak ibu sekalian tentunya saya mau jawaban terakhir lebih kurang mohon maaf apabila ada salah-salah kata bila itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ahmad Rafik sebagai mokil ketua IKPLN pusat dan ketiba di semutan terakhir semutan penutup oleh Pak General Manager untuk wilayah Papua dan Papua Barat Bapak Budiano sekaligus menutup secara resmi acara musda kita kali ini kepada Pak Budiano kami persilahkan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat siang salam sejahtera bagi kita semua swastiastu nama budaya salam kebijakan Alhamdulillah puji syukur kita panjarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mempuasa karena dari pagi sampai dengan sore ini siang ini kita sudah melaksanakan kegiatan musawarah daerah IKPLN daerah Papua dan Papua Barat Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sudah ditunjuk ya sudah dikukukan sudah dilantik tadi Bapak Alek Fuwa kami ucapkan selamat Bapak Alek Fuwa sebagai Ketua IKPLN daerah Papua dan Papua Barat periode 2024 2028 saya menyampaikan komitmen kembali Pak Alek Fuwa bahwa kami dari unit Papua dan Papua Barat siap men-support mendukung ya apa-apa kegiatan dari IKPLN ini dan kami yakin ya dengan kepemimpinan Bapak Alek Fuwa IKPLN di Mekuani semakin maju lagi ya semakin jaya dan bisa mensejahterakan ya mensejahterakan memberdayakan seluruh Purna Karya sehingga Purna Karya menjadi Purna Karya yang sehat dan semakin sejahtera kami dengan tangan terbuka siap membantu men-support seluruh program-program kerja Bapak kegiatan Bapak dan seluruh pengurus untuk kegiatan di Papua dan Papua Barat untuk kebersamaan kami juga mengundang Bapak Ibu Purna Karya kalau yang ingin melakukan senang bersama monggo silahkan ya setiap Jumat Pagi kemudian juga kalau ada agenda-agenda bulanan Pak ada pertemuan IKPLN bulanan ini ruangan ini sangat terbuka Pak sangat terbuka silahkan Bapak manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan dan kami akan siap support ya untuk fasilitas dan yang lain-lainnya mungkin itu yang dapat kami sampaikan terima kasih Pak Ahmad Ropik Pak Deni Pak Imam yang sudah mensupport dan mendukung kegiatan ini terima kasih semoga dalam perjalanan nanti pulang ke Jakarta dengan selamat sehat walaupun sebagai penutup ini wajib pantut juga terbaik burung cendrawasi terburung Papua terbang sampai ke Jayapura terima kasih atas kerjasama Bapak dan Ibu semua mari bersama wujudkan bahagia dan sejahtera terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan kami persen panjang menutup dengan resmi berarti dengan resmi mengucapkan Alhamdulillah musda IKPLN IKPLN BRH Papua dan Papua Barat untuk periode 2024-2028 resmi dinyatakan ditutup terasa kita sudah dari pengunjung acara saya Faisal Firman Sya beserta seluruh panitia mohon meminta undur diri dan tutup dengan pantun burung kaswari lari pagi terima kasih Bapak Ibu hadir disini lain waktu kita jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yelil IKPLN Yelil IKPLN ketika semua mengatakan PLN Jaya IKPLN Sejahtera PLN IKPLN potongan buat kita semua Bapak Ibu sekalian berikutnya pemberian ucapan selamat buat ketua terpilih dan foto bersama untuk kanan-kenangan ya kami persilakan selamat Pak Alex terpilih sebagai ketua IKPLN Bapak Ibu silakan maju foto bersama sedangkan itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih sudah nonton IKPLN TV jangan lupa like subscribe dan share sebuah terima kasih sudah nonton IKPLN